Jenderal Rusia yang pernah mengalasi kediaman Presiden Vladimir Putin dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 17 Agustus. Sang Jenderal diketahui bernama Gennady Lopirov, 69 tahun. Ia jatuh sakit setelah menjalani hukuman penjara sejak 2017 atas tuduhan suap yang selalu dia bantah. Kabar kematian Gennady Lopirov hanya berselang beberapa hari saja setelah kematian seorang Jenderal Rusia yang pernah menjadi pemimpin invasi Rusia ke Ukraina yakni Gennady Zitko. Petugas pengawas penjara Viktor Borikin mengatakan Lopirov meninggal dunia ditahanan dekat Ryazan, sebuah kota yang terletak sekitar 125 mil Tenggara Moskow. Ia mengatakan Lopirov merasa tidak enak badan pada 16 Agustus dan dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak rumah sakit, Lopirov menderita leukemia yang tidak terdiagnosis. Namun hasil tes menunjukkan tidak ada yang abnormal pada saat dirawat di rumah sakit. Menurutnya, Lopirov tidak memiliki penyakit tertentu sebelumnya dan sedang mempersiapkan pembebasan bersyarat. Sebagai informasi, Lopirov merupakan mantan Kepala Badan Keamanan di Kaukasus di Badan Perlindungan Federal Rusia. Ia pernah bertugas memastikan keamanan fasilitas negara di Rusia Selatan termasuk kediaman Presiden dan Perdana Menteri. Lopirov dilaporkan mengawasi pembangunan di salah satu tempat tinggal mewah Putin, Istana Gelendik Dekat Soki, Rusia Selatan, Dekat Bukarov-Ruschei. Dari hasil penyelidikan oleh tim pemimpin oposisi Alexei Navalny, kediaman itu dikenal sebagai Istana Putin.